Berikut guide singkat Karizad di Pokemon Unite Karizad adalah Pokemon dengan role all rounded Attack tipenya adalah melee atau jerak dekat Dan damage tipenya adalah physical Kelebihan Karizad yaitu memiliki unit move yang termasuk kuat diantar semua Pokemon Skill CC yang membantu saat teamfight Dan bagus untuk dijadikan initiator Sedangkan kelemahannya ia sangat mengandalkan unit move Lemah di early game Dan memiliki damage yang terbilang kecil Pada awal battle ia akan memulai rupanya sebagai Karmender Setelah mencapai level 5 baru akan berevolusi menjadi Karmelion Dan ketika mencapai level 9 baru ia akan menjadi Karizad Untuk rekomendasi health item dan battle itemnya Karena Karizad memiliki damage tipe physical dan role nya adalah all rounded Maka health item yang disarankan adalah health item yang bisa meningkatkan physical attack Diimbangi dengan pertahanan Berikut rekomendasi health item tersebut Dan untuk battle itemnya disarankan memakai inject button Karena dalam situasi tertentu Karizad bisa lompat langsung ke bagian belakang tim lawan Untuk mengelok attacker mereka Lanjut langsung pembahasan ability dan movesetnya Yang pertama ada passive ability Passive ability ini bernama Blaze Efeknya ketika HP Karizad tersisa 50% atau kurang maka critical hitnya akan meningkat Lanjut ke boost attacknya Karizad memiliki boost attack yang unik dimana ia dapat menyerang lawan sambil berjalan Ditambah lagi jika lawan terkena efek burn Maka damage Karizad akan ditikatkan kepada target tersebut Dan setiap kali berevolusi jarak serangannya akan bertambah Hingga bisa menyamai range tipe pokemon ketika mencapai level 9 Dan sekarang kita masuk ke moveset yang pertama Flame Burst Karmender melemparkan tembakan api ke arah yang ditentukan Yang akan meledak ketika terkena target Memberikan damage dan efek burn pada lawan di sekitar ledakan tersebut Setelah menggunakan move ini Move speed akan meningkat sementara Saat mencapai level 5 Flame Burst dapat diupgrade menjadi Flame Thrower atau Fire Punch Player harus memilih salah satu dari dua moves tersebut Pilihan yang pertama Flame Tower Karmelion menembakkan semburan api ke arah yang ditentukan Memberikan damage dan efek burn pada lawan di jalur tersebut Setelah menggunakan move ini Move speed akan meningkat sementara Dan pilihan yang kedua ada Fire Punch Karmelion menuju ke depan Menyebabkan efek knockback pada target yang ada di jalurnya Khusus untuk target yang pertama terkena move ini Ia akan mendapatkan efek burn Dan sekarang kita akan masuk ke move yang kedua Move ini bernama Flame Spin Karmender melemparkan bola api ke arah yang ditentukan Yang akan meledak ketika terkena target Ledakan akan menciptakan area yang terbakar Memberikan damage over time dan efek slow kepada target yang ada di area tersebut Pada level 7 Flame Spin dapat diupdate menjadi Fire Blast Ataupun Fire Blast Tergantung pilihan kalian Pilihan pertama yaitu Fire Blast Karmelion melemparkan bola api ke arah yang ditentukan Yang akan meledak ketika terkena target Ledakan akan menciptakan area yang terbakar Memberikan damage over time Dan juga efek slow kepada target yang ada di area tersebut Dan lalu pilihan keduanya yaitu Fire Blast Karmelion melakukan dust ke depan Memberikan damage dan efek knockback pada lawan yang di jalur tersebut Yang terakhir ada Seismic Slam Ini adalah unit move yang dimiliki Carizard Move ini memiliki dua fase Pengaktifan fase yang pertama Yaitu mengubah Carizard menjadi Flying State Selama di fase ini Carizard mendapatkan peningkatan damage Basic Attack memberikan efek burn Dan juga Life Teal Ketika ditekan kembali Seismic Slam akan masuk ke fase yang kedua Yaitu Carizard akan mengunci salah satu target Dan menjatuhkannya ke tanah Memberikan damage dan juga mengakhiri fase dari unit move ini Oke jadi itu semua tadi guide singkat mengenai Carizard Thank you yang sudah nonton Sampai jumpa di next video Bye bye